Halo, saya Ina Syahara atau biasa dipanggil Ina. Saya anak kedua dari empat bersaudara, berdarah campuran Jawa dan Sunda. Saya lahir dan dibesarkan di kota Depok, Jawa Barat, 27 tahun silam, tepatnya 24 Juni 1992. Sebagai anak perempuan tertua, saya dilatih mandiri sejak dini oleh kedua orang tua saya. Contoh kecilnya adalah, orang tua saya membebaskan saya untuk memilih kegiatan ekstra kulikuler di sekolah dan kebebasan untuk berorganisasi. Dengan catatan, saya tetap harus bertanggung jawab untuk membagi waktu antara kegiatan akademik dan non-akademik. Selepas menamatkan pendidikan dari TK sampai jenjang SMA di kota Depok, saya tidak langsung melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya mengisi aktivitas sehari-hari dengan menjadi tenaga honorer di salah satu tempat bimbingan belajar dan les privat. Selang beberapa waktu menekuni aktivitas mengajar, saya mulai terjun di dunia kerja, yaitu menjadi staff di salah satu kantor notaris di kota Depok. Karena setiap hari menggeluti aktivitas di bidang kenotariatan, saya mulai tertarik dengan hukum perdata. Bermodal tekad yang kuat untuk berkuliah sambil bekerja, saya memberanikan diri untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi di Fakultas Hukum Universitas Nasional Jurusan Hukum Bisnis. Keinginan saya untuk terus belajar dan berkembang tidak berhenti sampai pada titik itu. Berbekal ilmu yang saya dapat semasa kuliah, saya bekerja di salah satu perusahaan konsultan di Jakarta. Tidak hanya wawasan dan kemampuan tentang hukum perdata yang saya aplikasikan di tempat saya bekerja, tetapi wawasan tentang korporasi, pengadaan, dan nilai-nilai penting dalam etos kerja. Karakter diri dan kemampuan beradaptasi adalah hal yang penting bagi saya, karena itu merupakan modal dasar kita untuk belajar dan mencoba hal-hal baru. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dan berkembang bersama PT Angkasa Pura 1 Persero yang merupakan pelopor pengusahaan kebandaraan secara komersial di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Demikian profil singkat saya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!